Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dan analisis kondisi tunak. Nah kalau kita baca paper-paper ya, biasanya prinsip kerja dan analisis kondisi tunak itu akan dijelaskan dalam dua mode switch, yaitu switch on dan switch off. Nah yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita ngomong switch itu merefernya ke komponen switch aktif ya. Dalam hal ini, di power converter ini yang disebut dengan switch itu adalah ini, MOSFET-nya ini. Atau kita lambangkan dengan huruf K. Nah pada saat switch K on, dioda D akan reverse bias akibat tegangan input. Nah sumber akan mentransfer energinya ke induktor L dan beban melalui switch K. Karena pada saat on ya, ini maksudnya konduksi kan. Nah pada saat ini, pada saat T on, ini selama DT berarti ya. Induktor L akan mengalami charging dan arusnya akan mengalami kenaikan secara konstan. Selanjutnya saat switch off. Nah ketika switch off, maka ini akan open ya statusnya. Pada saat ini, energi yang disimpan di L akan ditransfer ke beban ya. Nah dioda ini akan jadi forward bias karena pengaruh tegangan input sudah tidak ada. Dan untuk mengalirkan arus ini agar menjadi close loop. Nah pada saat take off ini, induktor L mengalami discharging dan arusnya mengalami penurunan secara konstan. Untuk tanda plus minusnya sudah ku state disini ya. Agar kita konsisten pada saat penurunan rumusnya nanti di slide selanjutnya. Dan untuk arusnya juga sudah ku gambarkan disini agar kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan arah arusnya. Nah prinsip kerjanya seperti itu. Sekarang kita mulai penurunan persamaannya. Nah disini bisa diperhatikan. Di gambar 1.4 ini adalah gambar dari gelombang arus induktor. Ini untuk memperjelas ya. Pada saat switch on, berarti waktunya adalah DT. Induktor mengalami charging dan arusnya naik secara konstan. Berarti gambarnya adalah yang ini. Berarti yang ini, itu adalah pada saat discharging atau arusnya mengalami penurunan secara konstan juga. Nah Imax, Imin, dan Delta IEL ini belum perlu diperhatikan dulu karena nanti akan dibahas lebih detail pada saat kita membahas induktor secara spesifik. Kembali ke penurunan persamaan ya sekarang ya. Dari gambar 1.2 ini, gambar pada saat switch key on, dapat diturunkan persamaan 1.6. Dari mana? Berarti ini kan VIN sama dengan VL plus VC atau VO ya. Nah kita ubah VL-nya, diambil VL-nya berarti VINPUT dikurangi VOUTPUT. Di mana VL kalau rumus induktor itu adalah LDIL per DT. Dari persamaan 1.6, ini kan berarti selama DT ya atau selama T on. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, induktornya itu charging dan arusnya naik secara konstan. Nah persamaan 1.6 tadi dapat diubah jadi Delta IEL on per DT sama dengan VINPUT min VOUTPUT per L. Terus ini diubah lagi agar ketemu Delta IEL on-nya, berarti sama dengan VINPUT dikurangi VOUTPUT dikali DT CYCLE per LF. Kemudian pada saat switch off, berarti fokusnya ke ini ya, induktor discharging dan arusnya turun secara konstan. Terus penurunan persamaan adalah dari gambar 1.3 VL sama dengan min VOUTPUT. Ini kita harus konsisten ya, dengan tanda plus minusnya. Sama dengan LDIL per DT. Nah persamaan 1.8 ini dapat diubah menjadi Delta IEL off per 1 min D kali T sama dengan min VO per L. Diubah lagi menjadi Delta IEL off sama dengan min 1 min D kali VO dibagi LF. Nah yang perlu menjadi catatan, diingat tanda minus ini kenapa? Karena dia itu mengalami penurunan. Tapi secara value antara Delta IEL on dan Delta IEL off itu sama.